Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Bancar TV Apa kabar? Semoga ada status sehat Dan selamat menikmati akhir pekan Anda di edisi Minggu 3 Desember 2023 Kami hadir untuk menemani Anda di Lintas Banua Sepekan Tentunya bersama saya Amir Atun Nahar Akan kami sajikan informasi menarik selengkapnya untuk Anda Intro Ya Winsa menggauli Lintas Banua Sepekan kali ini Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar apel siaga pegawasan tahapan kampanye pada pemilu 2024 Dengan menghadirkan ratusan panwas cam dari 13 kabupaten kota yang dipusatkan di halaman balai kota Bancar Masin Kegiatan apel siaga ini digelar dalam rangka persiapan memasuki tahapan masa kampanye pemilu 2024 Yang dijadwalkan mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 Sedikitnya 750 peserta ikut dalam apel siaga tersebut Terdiri dari jajaran Bawaslu dan Panwascam di Kalimantan Selatan Sementara itu Ketua Bawaslu HSS Hasnan Paujan mengingatkan Panwascam di wilayahnya agar menyiapkan fisik dan mental Memasuki tahapan kampanye Juga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar dan efektif Kami dari Bawaslu Kabupaten Lusungan Selatan dan jajaran kami Panwaslu Kecamatan serta Pulau Sebuatan Desa Siap untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemilu tahun 2024 ini Yaitu tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 28 November ini Sampai nanti pada tanggal 10 Februari 2024 Harapan kami kawan-kawan Panwaslu Kecamatan dan juga Pengawasan Lusungan Desa Selalu siap-siaga untuk melakukan pencegahan Serta pengawasan dan penindakan pelanggaran Terhadap pelaksanaan kampanye di Kabupaten Lusungan Selatan Dalam apel siaga ini juga berlangsung lomba yel-yel pengawas pemilu Oleh Panwascam yang tergabung dalam Bawaslu Kabupaten Kota Juara pertama diraih Bawaslu HST Juara kedua Bawaslu Kota Baru Juara ketiga Bawaslu Tapin Sedang juara favorit diraih Bawaslu Hulu Sungai Selatan Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Bajar TV Di awas informasi selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalsul melaksanakan apel Kesiap-siagaan pendanganan banjir, puting beliung, dan tanah longsor tahun 2023 Di halaman Institut Agama Islam Darussalam Martapura Apel dipimpin langsung Gubernur Kalsul Sekaligus tapung tawar 10 trail Pemerintah Provinsi Kalsul dipimpin Gubernur Sabirinur Menggelar apel kesiap-siagaan guna menghadapi ancaman bencana Hidrometeorologi yakni banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gelombang tinggi Apel kesiap-siagaan ini diikuti ratusan anggota Satgas Bencana Dari berbagai unsur seperti BPBD, PMI, TNI, Polri, Pol PP, Damkar, Disuk, Basarnas, Relawan Bencana Serta organisasi kemasyarakatan lainnya Gubernur Kalsul mengingatkan perlunya sinergi dan kolaborasi Dalam menghadapi bencana Untuk itu peran aktif semua pihak, pemerintah, dan masyarakat sangat penting Dalam mengantisipasi bencana Sebagai wujud komitmen tersebut Pemerintah Provinsi Kalsul telah mengeluarkan surat edaran Terkait antisipasi dan kesiap-siagaan Menghadapi potensi bencana di daerah ini Pada tahun 2024 mendatang Melalui kegiatan APEN ini Mari kita tingkatkan koordinasi Dan sinergi antar berbagai institusi dan pemantu kepentingan Baik dari unsur pemerintah Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia BUMN BUMD Organisasi kemasyarakatan Hingga para perlawan Saya menekankan Pentingnya Partisipasi aktif Kerjasama Dan kolaborasi dari semua pihak Dalam upaya Pencegahan Kesiap-siagaan Dan penanganan bencana Di Kalimantan Selatan Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya Untuk penanggulangan kebencanaan ini Kita sudah membuat peta rawan bencana Kemudian sudah koordinasi dengan kabupaten kota Untuk siaga daerah-daerah yang memang rawan bencana Baik fasilitas-fasilitas yang harus dijaga Kemudian kondisi lingkungan masyarakat Dinas kesehatan juga sudah terimpukan Mereka sudah mendata Penyakit apa yang akan berkembang Jika lingkungannya demikian Oleh karena itu kita berharap nanti semua Leading sektor yang sudah diarahkan oleh Pak Gubernur Untuk siap-siaga Sehingga tidak terjadi Memang kalau terjadi bencana Kita bisa cepat menanggap Mengatasinya Dengan sasaran mengatasinya juga Dengan tepat Jadi kegiatan efisien-efisien Efektif Semuanya penanganan Pada kesempatan itu Paman Birin melakukan tapung tawar Kepada personil TRC BPBD Kalsel Dan puluhan kenderaan bermotor jenis trail Senilai 1,6 miliar rupiah Berdasarkan proyeksi BMKG Puncak musim hujan di Kalsel Diperkirakan akan terjadi Pada bulan Januari 2024 mendatang Sedangkan awal musim hujan terjadi Bulan November ini Abad Ramadhani Bancar TV Sementara itu Pemirsa dalam upaya Antisipasi kesiap-siagaan Menghadapi bencana alam Di wilayahnya BPBD Kabupaten Banjar Melaksanakan rapat koordinasi Bersama instansi terkait Berlangsung di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar Martapura Memasuki musim hujan Bulan November 2023 Dan kesiap-siagaan menghadapi Bencana hidrometeorologi BPBD Banjar Menggelar rapat koordinasi Bersama instansi Guna memantapkan persiapan Mitigasi bencana Di wilayah ini Kepala pelaksana BPBD Banjar Warisita menjelaskan Pihaknya telah melakukan Pemetaan wilayah rawat bencana Meliputi Kecamatan Pengarun Mataraman Astambul Martapura Kota Martapura Timur Martapura Barat Sungai Tabuk Cintapuri Dan Sungai Pinang Sedangkan daerah rawan banjir Romp Berada di wilayah pesisir Yakni kecamatan Alu-Alu Sebenarnya Seperti tahun 2020 Maka Ramah Astambul Matapura Kota Matapura Barat Maka Perancaran Cintapuri Sementara itu Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Samsudinur Deddy Sopratono Menyatakan Puncak musim hujan Di Kalso Diperkirakan Pada bulan Desember Dan Januari Mendatang Sedangkan banjir Romp diperkirakan Terjadi pada bulan Desember Di wilayah pesisir Jadi sampai akhir musim hujan Diperkirakan Jadi belum ada yang Yang diberkirakan Cerah hujan Kalau sampai musim hujannya Itu dipakirkan Sampai bulan Apel Apel 2024 Masih masing-masing bulan Kemudian Puncaknya bulan Puncaknya Bulan Januari Kemudian Nanti di Maret Ada Kenaikan sedikit Lagi Kenaikan lagi Terakhir Lagi Guna memperkuat Sistem ketahanan Bencana BPBD Banjar Sudah membentuk Desa Tangguh Bencana Dan keluarga Tangguh Bencana Sebagai edukasi Bagi masyarakat Mengenai potensi Bencana Dan penanggulangan Hingga evakuasi Amat Ramadhani Banjar TV Selanjutnya Pemirsa Menjelang Akhir tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang Banjar Masin Fokus Perbaikan 5 titik Drainase Yang dianggap Urgen Di antaranya Di kawasan Simpang Ulin Semanda Bundaran Eks Panin Bank Kawasan Anang Adenansi Dan Kuripan Pada tahun 2023 Ini ada 5 titik Drainase Yang menjadi Prioritas Untuk dilakukan Perbaikan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang POPR Banjar Masin Yang di di kawasan Simpang Ulin Semanda Bundaran Eks Paninbang Kawasan Anang Adenansi Sungai Mesa Dekat Lontong Orari Dan Kuripan Kepala Kepala Dinas POPR Banjar Masin Suri Sudar Madia Saat Berada Di Gudung DPRD Banjar Masin Baru-baru Tadi Mengatakan Rata-rata Proyek Perbaikan Drainase Tersebut Semua Telah Berjalan Yang mana Progresnya Paling tinggi Di Kulipan 80% Dan Sungai Mesa 70% Semua Titik Drainase Dilakukan Perbaikan Menggunakan APBD 2023 Murni Sedangkan Perubahan APBD 2023 Untuk Perbaikan Drainase Di Kampung Melayu Dekat Gang Alkomar Yang kedua Juga Untuk Pergiapan Drainase Ada Seperti Di Kulipan Sudah Selesai Kulipan Itu juga Untuk Menyalurkan Air Dari Sungai Angani Sampai Ke Sungai Petran Satu Lagi Yang Masih Proses Ini Ada Simpang 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 Terus Juga Dimuka Ini Apa Adapun Total Anggaran Perbaikan Dan Pemeliharaan Drainase Di Kisaran 4 Sampai 5 Miliar Rista Bancar TV Informasi Berikutnya Pemirsa Guna Memastikan Perbaikan Jalan Dari Dinas PUPR Berjalan Tepat Waktu Ketua Komisi 4 DPRD Bajermasin Saud Natan Sabosir Terjun Langsung Ke Lokasi Memantau Pengukuran Jalan Masuk Menuju SMAN 4 Bancar Masin Tak Ingin Perbaikan Jalan Berlarut Larut Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bancar Masin Saud Natan Samusir Memantau Langsung Pengukuran Jalan Masuk Ke SMAN 4 Bancar Masin Tuluk Tiram DINAS DINAS POPR Rabu 28 November Jalan Car Ini Nampak Sudah Rusak Dan Berlubang Yang Sangat Mengganggu Akses Pelajar Dan Masyarakat Sekitar Apalagi Jika Musim Hujan Dan Banjir Dipastikan Tergenang Politisi PD Perjuangan Yang Memang Dikenal Vokal Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Ini Berkomitmen Untuk Mengawal Pembangunan Sesuai Target Perencanaan Apalagi DINAS Pendidikan Merupakan Mitra Komisi Empat Meski Lingkup Di Tingkat Provinsi Fokus Atau Perhatian Kita Dari Dewan Kalian Menjadi Titik Lokus Untuk Pokir Dan Kita Lihat Sendirikan Ini Fasilitas Untuk Pendidikan Jadi Mitra Kita DINAS Pendidikan Otomatis Ini Akan Kita Kawal Supaya Murid-murid Maupun Tenaga Pengajar Disini Bisa Lebih Lebih Lancar Untuk Keluar Masuk Sehingga Semurid Untuk Belajar Bisa Merasa Nyaman Walaupun Di Jalanya Untuk Masuk Sekolah Sudah Bagus Seperti Itu Alasan Kita Untuk Men-backup Supaya Segera Di Aspal Untuk Yang Sosial Untuk Yang Masuk Menuju SMA 4 Sementara Itu Kepala SMA N4 Banjar Mahasin Arus Liadi Atas Nama Pelajar Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Tersebut Berterima Kasih Atas Kependulian Samosir Dan Dinas POPR Karena Perbaikan Ini Memang Dinantikan Sejak Lama Karena Jika Jalan Tergenang Banyak Sepatu Anak Didiknya Yang Kotor Karena Masih Banyak Pelajar Yang Jalan Kaki Sekolah Alhamdulillah Kami Atas Nama Sekolah SMA Negeri 4 Banjar Masin Menyambut Baik Rencana Pengaspalan Ini Memang Kami Berharap Ini Terlaksana Mudah-mudahan Ini Secepatnya Karena Sudah Beberapa Tahun Urusulan Masyarakat Dan Sekolah Sehingga Jalannya Baik Nyaman Juga Anak Anak Kami Dan Masyarakat Sekitar Lewat Biasa Calep Kalau Hujan Memang Calep Konsultan Individual Dinaus POPR Kota Banjar Masin Dwi Nur Diansa Menjelaskan Yang dikerjakan Pada Desember Ini Dengan Asfal Kualitas Baik Dan Mulus Untuk Panjang Tadi Setelah Hasil Pengukuran Didapatkan Panjang 110 Meter Kemudian Untuk Lebarnya Bervariasi Di Bagian Depan Ada Dengan Lebar 3,1 Sampai 3,2 Kemudian Dipada Bagian Belakang 3,8 Sampai 3,9 Meter Mungkin Seperti itu Kalau Asfalnya Sendiri Spesifikasinya Menggunakan HRSWC Jadi Nanti Permukaannya Lebih Halus Selesai Selesai Pengukuran Jalan Samosir Menuju Gang Pendama Yang Terjauh Dari SM AN4 Meninjau Salah Satu Rumah Warga Yang Diusulkan Masuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Unik Yang Nantinya Akan Dikoordinasikan Dengan Dina Sosial Agar Bisa Diperbaiki Secepatnya Diko Anggoro Bacar Bibi Bersama Saya Cidak Kami hadirkan Ribuan Masa Dari Berbagai Daerah Ikuti Aksi Akbar Bela Palestina Di Kabupaten Bacar Informasi Selengkapnya Sesaat Lagi Sesaat 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 Sesaat